Halo Fizz People, kembali bersama gue Evo and welcome back to the channel Oke video hari ini karena banyak temen-temen yang nanya Om, review sun filternya dong Om Om, ukuran sun filternya Supret Arowana Om berapa Terus banyak temen-temen yang nanya Om, pake aerator merek apa karena gelembungnya besar Oke jadi video hari ini gue akan review Kita akan bongkar sun filter gue ya Fizz People ya Sun filter aquarium Arowana gue ya Fizz People ya Ikutin terus videonya Oke Fizz People ya jadi banyak yang nanya Temen-temen banyak yang nanya Om, review sun filternya Om, ukuran sun filternya berapa Terus Om, aeratornya pake merek apa Kok gelembungnya besar Ya jadi hari ini gue akan coba review sun filter gue ya Fizz People ya Jadi pertama sun filter itu adalah rumah bakteri baik ya Fizz People Nah sun filter itu kita biasanya sih minimal 3 chamber Ini kayak gue punya Jadi ada filter mekanis Disini adalah kapas untuk menyaring kotoran ikan Dan ada chamber filter biologis Ya filter biologis yang gue pake ada kewan caldness dan kristal bio Jadi filter biologis itu apa? Filter biologis itu adalah rumah bakteri baik Yang nantinya bakteri baik itu akan mengurai amoniak di dalam air Supaya air bersih ya Fizz People ya Nah chamber terakhir baru kita isi pompa untuk air, nembak air kembali ke aquarium gitu ya Fizz People ya Jadi banyak yang nanya, om kewan caldnessnya pakenya berapa banyak di filter Terus ada teman-teman yang nanya juga, om ukuran sun filternya berapa gitu ya Jadi ukuran sun filter yang bagus itu minimal 1 per 3 ukuran volume besar aquarium kalian gitu ya Fizz People ya Jadi ukuran filter yang bagus, ukuran sun filter yang bagus minimal 1 per 3 Ya minimal 1 per 3 ukuran aquarium kalian gitu loh Fizz People ya Nah jadi ini kalau gue punya sih aquarium gue kan besarnya 150, panjangnya lebarnya 60 Nah kalau sun filternya ukurannya panjangnya 100, lebarnya 40 ya Fizz People ya Terus dibagi 3 Terus ada juga teman-teman yang nanya Berapa banyak kewan caldness yang gue taruh disini gitu loh Berapa kilo atau berapa banyak gitu ya Fizz People ya Nah jadi kalau kalian mau naruh kewan caldness kalian sesuaikan aja sama ukuran sun filter kalian gitu loh Fizz People Ya jadi misalnya kalau chambernya kecil ya kalian nggak usah naruh banyak-banyak gitu ya Fizz People ya Kalau disini kan karena gue chambernya besar jadi gue naruhnya banyak nih kewan caldnessnya Fizz People Ya jadi kira-kira tuh kalau misalnya chamber untuk kewan caldnessnya Kalian mau isi berapa banyak kewan caldnessnya, berapa banyak yang kalian perlukan untuk isi beli kewan caldnessnya Kurang lebih hitungannya 50% lah Fizz People Ya misalnya chamber kalian segini kan Nah pokoknya kewan caldnessnya tuh minimal 50% lah dari ukuran besar chamber sun filter kalian gitu ya Fizz People ya Nah jadi gitu kira-kira hitungan kalau kalian mau ngisi berapa banyak yang kalian butuhkan untuk mengisi chamber sun filter kalian Kalau kalian menggunakan kewan caldness ya Fizz People ya Nah terus eratornya kayak gimana? Erator yang gue pake nih merek Resun LP20 ya Fizz People ya Yang lubang 6 tuh banyak Ya banyak juga temen-temen yang nanya om pake merek eratornya apa? Karena gelembungnya tuh besar Cuman lubangnya juga gue tutup 3 biji, nggak gue pake semua jadi gue butuhnya cuman 3 aja Ya jadi dua jalur buat muterin kewan caldness Satu jalur lagi buat di tank nih Fizz People Ya Jadi ini nih satu jalur lagi nih Buat di aquarium Nah dua jalur buat di Chamber kewan caldness Fizz People Nih ya gue matiin dulu kita lihat Nah ini disini jadi Gue mau kasih tips juga Fizz People Kalau kalian menggunakan Sun filter terus menggunakan kewan caldness Kalian kan perlu erator untuk bantu muterin kewan caldnessnya gitu ya Fizz People ya Nah instead of kalian using airstone yang kecil Ya Fizz People Kalian boleh ngikutin gue nih Tuh Pake airstone nya yang panjang Fizz People Kayak gini Ya jadi gunanya apa? Jadi dia kan kalo airstone panjang begini Jadi luas permukaan Gelembungnya dia lebih luas Jadi bisa mencakup Lebih luas, lebih banyak Untuk muterin kewan caldnessnya gitu loh Fizz People Daripada kalo misalnya kalian cuman pake airstone yang kecil ya kan Kan itu jadi gelembungnya juga kecil Permukaannya kecil Nah kalo lebar gini kan panjang begini Jadi dia gelembungnya lebih banyak Jadi luas permukaan gelembungnya itu Eratornya yang bisa kena ke kewan caldnessnya lebih banyak Supaya lebih maksimal Lebih efisien Untuk muterin kewan caldnessnya ya Fizz People ya Nah ini sekarang kalian liat nih Fizz People Eratornya akan gue nyalain Kalian liat deh Gelembungnya itu kenceng kalo pake airstone yang panjang begini Tuh ya mantep ya Tuh Jadi dia maksimal sekali Gelembungnya itu banyak banget Bagus banget Jadi maksimal banget untuk muterin Kewan caldnessnya Fizz People Tuh ya Kenceng banget jadinya mantep Daripada kalo kalian pake airstone nya kecil Gelembungnya sedikit Gelembungnya kecil Ya gak efektif Gak maksimal Untuk muterin kewan caldnessnya Fizz People Nah kalo pake airstone yang panjang gitu Gelembungnya juga akan lebih banyak Jadi dia gelembungnya itu akan lebih banyak lagi Untuk muterin kewan caldnessnya Fizz People ya Nih kayak gini jadinya Takis Nah kalo sun filter kalian kecil gimana Apakah kalian Perlu juga sun filter yang kecil Ntar gue nyanyain dulu lampunya Apakah kalian perlu juga Kalo ukuran sun filter kalian kecil Menggunakan airator Yang gue pake di tanknya Evo Resoon SP20 Yang gede Yang lubang 6 Ya kalo ini kan Gue Chamber kewan caldnessnya Lebih kecil ya Fizz People ya Tuh paling cuman selebar Jengkal doang Oke kalian bisa liat sendiri Gue ngisi Kewan caldnessnya juga cuman Kira-kira 50% Ya dari besar Chamber Sun filternya Nah pompa yang gue pake apa Kalo chambernya kecil ya Gue pake pompanya kecil Fizz People Ini gue pake merek Boyu Ya jadi Ini yang lubang 2 Gue jadikan 1 begitu Untuk pertama Untuk ke aquarium Ya Fizz People Nah satu lagi Di belakangnya ada lagi 2 Buat disini 2 lubang itu Selangnya kesini nih Jadi ada 1 2 Airstone nih disini 1 2 Nah tuh Buat muterin Kewan caldnessnya Nah kalo yang di Sun filternya Tanknya Electro Blue base Arwana gue Blue base Crossback Arwana gue Fizz People ya Halo Electro Nah ini kan karena Chambernya kecil Jadi gue pake Eratornya Airstone yang kecil juga Gak apa-apa Fizz People Terus Eratornya juga Yang kecil gitu loh Gak apa-apa Dia udah cukup Untuk muterin Kewan caldnessnya Airstone nya Airstone nya juga gue pake Yang biasa Yang kecil Ya Fizz People Nih Tuh jadi ini juga Segini udah cukup Untuk dia muterin Kewan caldness ya Fizz People Nih ya Tuh dia udah bagus Muternya Nah ini juga Kalian kalau misalnya Mau bikin Sun filter Atau mau setting Sun filter Untuk Chamber Kewan caldness ya Fizz People ya Nah kalau gue Saranin gue kasih tips Jadi di Chamber Untuk Kewan caldness nya Kalian kasih topi Ini kayak gini Jadi kalau Air ngalir Dari Sebelah sini Chamber pertama Masuk ke Chamber 2 Jadi dia ada Efek air terjun Fizz People Kalian lihat deh tuh Jadi topi ini Akan membuat air Ada efek Air terjun Kalian lihat tuh Dia bantu Muterin kewan caldness Fizz People Ya Nah jadi ini pertama Dia udah bantu Muterin kewan caldness Air terjun Dari topi ini Ditambah lagi Gelembung Dari Airator Untuk muterin Kewan caldness nya lagi Jadi lebih Efisien jadinya Kewan caldness nya Disini bekerja Membersihkan air Fizz People Nih Jadi kalian kalau mau bikin Some filter Penting nih Kalian pesen Sama tukang Aquarium nya Bikinin topi Kayak gini Ya kira-kira 5 cm lah 3 cm gitu Fizz People 2-3 cm ya Fizz People ya Supaya dia ada efek Air terjun Nah air terjun nya itu Bisa untuk Bantu muterin Kewan caldness nya Fizz People Ditambah lagi Pake Airator Jadi maksimal Banget Jadi efisien Banget Kewan caldness nya Bekerja Membersihkan air Fizz People Takis Ya jadi kalian Kalau mau nyari Airator Buat Some filter Kalian Buat muterin Kewan caldness Kalian Kalian sesuaikan Aja Dengan besar Chamber Some filter nya Gitu ya Fizz People ya Kalau misalnya Chamber nya kecil Kayak gue punya Di aquarium elektro ini Kalian pake yang Segede gitu Yang pake resun Merek resun LP20 Wah ini bisa Muncrat semua Kayak air Mancur Nanti disini Fizz People ya Karena gelembungnya itu Pasti kencang banget Jadi nanti ini Muncrat semua Banjir semua Ini kayak air mancur Nanti jatohnya Fizz People Ya jadi Pakainya yang Kalian sesuaikan aja Ini karena gue Chamber nya kecil Gue pake Airator nya yang kecil Fizz People Ya ini Boyu Gue rekomen ya Buat airator Fizz People Pertama kalian Bisa atur tuh Gede kecilnya Gelembungnya yang kalian Mau Gunakan Ya ini bisa kalian Setel disini Terus Dia Nggak berisik Enaknya Fizz People Bener-bener silent Jadi tuh Nggak ada suara Nngung Ngedengung gitu Nngung gitu Nggak ada Jadi enak banget Pake Airator Boyu ini Fizz People Harganya kayaknya 170 ribuan deh Ya Ini enak tuh Nggak berisik Jadinya Kita kalau nongkrong Di depan Aquarium Jadi enak Fizz People Nggak berisik Gitu ya Wih Birunya cantik tuh Fizz People Wih Si Electro Cantik ya Warna birunya Halo Electro Halo Wih Cantik tuh Biru dia Warnanya Fizz People Blue Base Nah kalau Resun ini Agak Mahal sih Ini Resun Fizz People Resun ini 500 ribu lah 500 ribu 600 ribu Gitu ini harganya Oke mungkin Segitu dulu Video gue hari ini Tadi kita habis Bongkar Dan nge-review Some filternya Evo Dan some filternya Electro Ya Fizz People Semoga bisa menghibur Teman-teman di rumah Semoga bermanfaat Semoga kalian enjoy Dengan video ini Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys Salam ikan And see you in the next video Thank you Thank you Thank you